oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channelnya sidotani tv nah kali ini sedang panen sobat ini panen bawang merah luas sekitar 3 perapat ya 3 perapat nanti kita tanya-tanya ke pemiliknya ditebas apa diproses nah itu prosesnya gimana kita tanya-tanya oke lanjutkan nah sekarang sudah sama yang punya ini masih anto nah ini mau tanya-tanya pak ini dengan panennya dengan harga berapa ini tebasan atau memang diproses sendiri ini kebetulan ini dari awal dulu ya ya pengeluaran bibit 3 perapat nanti habis 9 kuintal harga 20 ribu berarti 18 juta 18 juta masalahan pupuk mungkinan ya habis kalau 30 juta lebih lah 30 juta ya 30 juta tapi ya masih mending ini kalau seperempatnya laku 15 karena bawangnya juga rapat normal normal terus juga gede-gede kalau yang kecil-kecil seperempatnya ada yang 5 juta ada yang ada yang gak laku tergantung kondisi kalau yang panen musim ini masih untung sedikit lah mungkin ya kalau bisa menyisikan 10 juta masih bisa kalau kemarin masih rugi semua kemarin rugi semua semoga ini harganya makin up ya pak ya semoga saja oke ini diproses sendiri apa ditebas ini ceritanya ini kalau yang ini nanti rencana diproses sendiri karena ya gimana ya biar agar sambil nunggu mungkin kalau bisa 2 hari 3 hari nanti ada kenaikan sedikit-sedikit lumayan nah terus ini kira-kira ada berapa ton ini kira-kira ini cabutannya nanti setelah diproses perkiraan atau prediksinya berapa ton kalau bibit 9 kuintal ini kalau MT2 ini paling kurang lebih 5 ton 5 ton 5 sampai 6 kalau 6 enggak enggak sampai kalau mungkin MT pertama bibit nanti kuintal bisa begitu ya MT2 2-2 ton akan semakin berkurang berarti seberapat kira-kira 15 juta ya tafsirannya 3 per 4 berarti bagus berarti ini kira-kira 45 jutaan sampai untung-untung syukur bisa lebih dari 50 juta oke ini kondisinya bawangnya ini ini varietas bauci ini cabut umur berapa pak ini umur 53 oh 53 enggak sampai 60 karena musim hujan tidak bisa maksimal dan sudah ada yang rusak begitu oke masih nyabut kalau mali bendo garing garing kok bengkak gebol prosesnya muko-muko rautan guys oke sobat seperti yang kita ketahui bahwasannya ini lahan ini sekitar 3 perapat kurang sedikit ya 3 perapat anggap saja nah ini diprediksi ada 5 ton 5 ton bawang merah diprediksinya ini yang supernya ya ini sih ada yang sedeng ada yang super gitu ya normal lah termasuknya normal jadi kita tinggal kalikan aja nih seumur harga bawang merah 15.000 kali 5 ton atau 5.000 kilo nah itu perumpamaan saya itu prediksi saya nah kalau harga 10.000 ya tinggal ngalikan 10.000 5.000 nah itu semua harga perkiraan bakul ya bukan harga pasar ya nah terus itu juga belum terpotong ongkos jabut ongkos bides ongkos segala macam transformasi juga banyak itu potongan potongan yang tidak terduga seperti itu nah oke membelikan supaya apa supaya oke segala video yang kami buat adalah versi kami sebatas pengalaman dan pengetahuan kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan semoga video kami bermanfaat oke sukses terlalu petani bawang merah Indonesia Indonesia oke selamat sub indo by broth3rmax